Please remind sedikit ya, jadi basically ketika kita menurunkan semua persamaan ini, kita berangkat dari 2 titik, P2 dan P1, R2 dan R1. Artinya kalau kita mau pakai itu ke dalam sistem reservoir, kita juga harus pakai 2 titik. Titik 2 dalam hal ini adalah zona batas reservoir, kita lambangkan dengan E, E itu eksternal, PE, dan PWF untuk titik satunya ya, sumur. Tapi seringkali atau terkadang ini tidak aplikatif, karena siapalah yang tahu PE itu berapa. We don't know, PE itu tidak bisa betul-betul kita ketahui PE itu berapa nilainya gitu ya. Apakah bisa kita ukur PE atau seperti apa. Jadi kalau bisa kita ganti PE ini dengan parameter yang lebih representatif, itu akan sangat membantu perhitungan kita. Makanya itu ada diskusi bagian yang ini. Several authors have suggested that the average reservoir pressure, jadi kuncinya ini, tekanan reservoir rata-rata, which is often is reported in well-tested results, should be used in performing material balance and flow rate prediction. Gitu ya. Dan Kraft and Hawkins showed that average reservoir pressure located at 61% of the drainage radius for a steady state flow equation. Ya, jadi 61% dari batas ujung reservoir kita di titik itu, itu adalah tekanan average reservoir pressure. Oke. Makanya kalau kita input 61% atau 0.61, maka kita akan dapatkan persamaan yang seperti ini. Ini lebih, apa namanya, lebih useful seringkali karena kita tahu average reservoir pressure. Nah, PR ini yang nantinya seringkali kita sebut SBHP atau static bottom hole pressure. Jadi, tekanan sumur ketika kondisi statik itu actually adalah PR, atau average reservoir pressure. Bukan PE. Kalau PE, secara definisi PE adalah tekanan di batas reservoir. Agak susah kita membayangkannya atau mengetahuinya bagaimana. Tapi kalau PR, kita bisa dapatkan itu dari, ya sudah matikan sumur, kondisi statik, sampai tercipta pseudo steady state flow, kondisi statik, sudah stabil, kita ukur tekanan statiknya, itu adalah PR. Jadi, PR ini lebih bisa diukur dibandingkan PE. Oke, nah dengan PR kita dapatkan seperti ini, ya. Oke, ini juga persamaan yang sangat penting. Nah, tapi ada lagi sedikit diskusi, ya. Golan and Whitson suggest a method for approximating drainage area of wells producing from common reservoir. The authors assume that the volume drained by a single well is proportional to its rate of flow. Assuming constant reservoir properties and uniform thickness, Jadi, ini kuncinya, ya. Jadi, reservoirnya homogen. The average drainage area of a well, AW, adalah seperti ini. Oke, jadi, Oke, ini bedanya. Constant reservoir pressure. Mau ingatruh copy dua kali. Sebentar ya. Nah, ini kira-kira seperti ini, ya. Let's say, saya punya zona reservoir saya seperti ini. Kalau kita melihat dari atas. Let's say, ini zonanya reservoirnya ini. Batas reservoirnya seperti ini. Dan saya punya beberapa sumur. Ada yang namanya drainage area, atau area pengurasan. Oke. Area pengurasannya ternyata, Reservoir saya itu se... Bentar ya. Bagusnya berarti... Ada zona ini. Jadi, saya punya satu reservoir. Sumur yang ini, RA-nya itu yang ini saja. Gitu ya. Nah, ini bisa saja ini gede. Karena dia laju alirnya gede. Gitu, jadi kalau ada sumur ini, Radiusnya... Kecil, misalnya karena laju alirnya kecil. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi, di dalam... Di dalam dunia nyata, Ya, reservoir kita nggak bisa lah. Apa sumur kita tidak bisa lah menguras Keseluruhan reservoir. Oke. Sumur saya tidak bisa menguras Keseluruhan reservoir. Jadi, Sebenarnya, Batas pengurasan setiap sumur itu Apa namanya? Terbatas. Dan itu kita sebut sebagai Drainage area. Oke. Drainage area. Oke. Jadi, Drainage area. Ini mirip dengan area Reservoir area. Artinya, Si sumur saya, Si sumur ini, Menganggap reservoir itu Hanyalah sebatas ini. Kenapa? Karena dia bisa Ngedot atau memproduksi Atau recover Hanya sebatas ini saja. Oke. Sama. Ini juga Batasnya segini. Gitu. Jadi, Zona-zona yang kosong Itu ya sumur Apa namanya? Tidak tersedot. Tidak terproduksi. Makanya kita butuh Drilling. Supaya kita bisa Apa namanya? Kita produksi sumur-sumur di sini. Saya bisa nyedot Minyak di sini Minyak di sini Yang awalnya Tidak tersedot Oleh sumur-sumur yang ada. Oke. Itu namanya Prinsip Drainage area. Gitu ya. Jadi, Drainage area itu Sama dengan Reservoir area. Nah, Misalnya kita di sini Punya suatu sumur AW Ya, Suatu area Gitu ya. Area ini AW Itu Adalah proporsionalnya Ini Gitu. Di total Semua areanya AT Total semua Drainage area Dikali Q di sini saja Dibagi Q total Gitu ya. Jadi, Kalau dia Q-nya kecil Maka AW-nya kecil. Kalau Q-nya besar Maka AW-nya besar. Jadi, Proporsional Seperti itu ya. Dengan asumsi Dengan catatan Kondisi reservoirnya Homogen. Jadi, Porositas Permeability Ketebalan Viskositas Di setiap titik reservoir Itu Sama. Gitu ya. Tapi We know Gitu ya. We know Bahwa Apa namanya Reservoir itu Tidak ada yang purely Homogen. Jadi, Seringkali ada Perbedaan property Misalnya Zona di Sini Permeability-nya Lebih kecil Dibandingkan Zona yang atas Atau Ternyata mungkin Di sini Ada patahan Disini ada patahan Ada fault Dimana Apa namanya Zona di kiri Dan zona di kanan Menjadi beda nih Property-nya Gitu ya. Misalnya disini Saya punya fault Disini saya punya fault lagi Kan reservoir itu Sangat Kompleks ya. Tidak sesederhana Itu gitu. Dan ternyata Zona Zona Sini Zona situ Zona sini Beda-beda Property-nya. Nah, Pasti akan beda lagi. Jadi tidak lagi Teraplikasi nih Prinsip yang ini Ini intinya kayak gitu Salah satu yang sangat penting Bagi Kita adalah Menganalisa Drainage area Oke, karena dari Drainage area Kita bisa tahu Laju alir Dan drainage area Kita bisa tahu Area-area mana Yang belum tersedot Oleh sumur Oleh sumur yang ada Misalnya kayak gini Berarti saya bisa Propose Untuk ngebor Disini Saya ngebor Atau Saya juga pasang Ngebor disini Jangan kita ngebor disini Nih Jadi saya sudah punya sumur Terus saya ngebor disini Kenapa? Karena Daerah sini sudah disedot Sudah dikuras Sama ini Jadi saya gak perlu lagi Sumur ini sebenarnya Gitu ya Yang saya perlukan adalah Sumur yang disini Dimana belum Terkuras minyaknya Oke Good question banget tuh Itu pertanyaan klasik Di sepanjang masa Tidak ada yang bisa Secara analitis Mengatakan Sumur ini Segini Drainage area Itu sangat susah Jadi Seringkali kita pakai Rule of thumb Gitu ya Misalnya Saya Pasang nih sumur ini Oke Akan ada pertanyaan Kamu bisa menguras Seberapa jauh Seringkali Kita sebutnya Namanya Drainage radius Kalau kita belum ada Data apapun Kita asumsikan Untuk sumur Minyak Itu adalah 250 meter Kalau gas 750 meter Nah ini Radius ya Mengenai volume Tinggal kita Kalikan aja Gitu Jadi Kalau saya Ada di titik ini Saya menguras Berapa banyak Volume minyak Disini Gitu Dengan Radius Radius drainage 250 meter Gitu Dhani Madani Tapi Kalau nanti Kalau Actualnya Harus kita Lakukan Pressure Transient Analysis Atau Well Testing Nanti Kita Akan terbentuk Gelombang Gelombang Tekanan Dan nanti Kita analisa Saya punya Batas-batas Reservoir Seberapa Jauh Jadi misalnya Dengan pressure Transient Analysis Kan Apa namanya Si gelombang Tekanan saya Atau pengurasan Saya kan Berkembang Berkembang Jadi yang Awalnya Disini Terus Satu bulan Berikutnya Dry Nedge Radius Saya Mengembang Terus Satu tahun Tentu saja Berkembang Saya Menguras Lebih Banyak Lima Tahun Misalnya Menguras Disini Nah Kalau kita Lakukan Pressure Transient Analysis Kita bisa Mengetahui Batas-batas Reservoir Ini Jadi Misalnya Sudah terbentur Radio saya Sudah bentur Volt Bentur Petahan Nanti akan Ketahuan Dari trend Tekanannya Akan kelihatan Kayaknya Saya membentur Volt Disini Terus Lebih lama Lagi Membesar Lagi Sekarang Bentur Volt Dua Disini Sama Disini Nanti akan Kelihatan Oh Ternyata Di sekitar Sumur Saya Ini Ada Volt Ada Patahan Kayak Jadi Saya bisa Mengestimasi Oh Jarak Sumur Ini Ke Volt Berapa Ratus Meter Jarak Sini Ke Volt Satu Lagi Berapa Kilometer Saya Bisa Membayangkan Pengurasan Sumur Saya Kira-kira Seperti Apa Areanya Kira-kira Kayak Gitu Ya Thank you Ya Madani Untuk Pertanyaannya Kita Lanjut Tadi itu Kita Bicara Incompressible Flow Di awal Kita sudah Dikasih warawiri Bahwa Actually Incompressible Flow itu Hampir Tidak Ada Yang Betul Incompressible Semua Oil Dan Sebenarnya Formation Water Itu Masuk Dalam Kategori Slightly Compressible Fluid Slightly Compressible Fluid Dengan Penurunan Seperti Ini Ini Saya Serahkan Ke Teman-teman Untuk Pelajari Oke Ini Step by Step Sebenarnya Sebagai Engineer Apa sih Yang kita Butuhkan Outputnya Tentu Saja Adalah Laju Alir Tapi Kalau kita Mau Betul-betul Menjadi Engineer Yang Bukan Cuman Jago Ngitung Tapi Jago Konsep Saya Rekomendasikan Teman-teman Mencoba Menurunkan Ini Secara Kalkulus Jadi Step 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 Seperti Seperti Ini Terus Dapatkan Yang Ini Sudah Hampir Tercipta Bentuknya Seperti Ini Dapatlah Seperti Ini Tapi ingat Disini kita Masih Bicara Tentang DPDR Jadi Perjalanan Kita Belum Tuntas DPDR Tapi Kita Sudah Mulai Dapat Laju Alir Gas Pada Aliran Radial Kira-kira Hitungannya Begini Tapi DPDR Kita Perlu Pecahkan Dulu Kita Perlu Solve Menjadi Bentuk Yang Mudah Di Komputasi Oke Sebentar Di Kita Jadikan Surface Condition Karena Selalu Kita Bicara Tentang Standard Cubic Fit Atau Stock Tank Barrel Jadi Selalu Standard Cubic Fit Atau Standard Condition Oke Kalau Dimasukkan Apply Standard Condition Kita Dapatkan Seperti Ini Oke Dimodif Modif Lagi Semuanya Kombinasi Masukkan Lagi PSC Dan TSC Oke Kita Integrasi Lagi Step By Step Oke Sudah Sampai Ini Baru Kita Masukkan Hukum Darcy Oke Tadi Itu Belum Jadi Kita Masukkan Hukum Darcy Di Sini Oke Kita Temukan Suku Integral Oke Integral PWF Sampai P Dari 2P Dibagi Rho G Z DP Oke Kita Ekspansi Integral Oke Ekspansi Integral Dimana Kita Pecah nih PWF P 2P Dibagi Rho G Dikali Z DP Kita Bisa Pinjam Angka 0 Atau Kita Bisa Ambil Referensi 0 Jadi 0 Sampai P Blah 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 Dikurang 0 Sampai PWF Yang Kanan Equal Dengan Yang Kiri Ini Cuman Strategi Matematika Aja Supaya Kita Bisa Solve Oke Nah Kalau Kita Sudah Punya Yang Ini Oke Baru Kita Bisa Mainkan Apa Yang Namanya Real Gas Potensial Atau Pseudo Pressure Nah Disini Istimewanya Kalau Gas Ya Jadi Ada yang Namanya Real Gas Potensial Atau Real Gas Pseudo Pressure Yang Definisinya Adalah Yang Ini Ini Definisinya Gitu Ya Jadi Seperti Itu Definisinya Ya Mengapa Harus Kayak Gitu Karena Memang Perilaku Gas Seperti Itu Jadi Ada Perilaku Yang Berbeda Dari P Dibagi Rho G Dikali Z Oke Jadi Itu Yang Mau Diakomodasi Dengan Persamaan Ini Nah Setelah Kita Tahu Apa Namanya Konsep Ini Integral Ini Yaudah Tinggal Kita Substitusi Jadi T Q KH Masuk Disini Lone R Per RW Masih Tetap Tidak Berubah 0,703 Masuk Disini Tapi Yang Dalam Kurung Bisa Langsung Kita Ganti Dengan Simbol Real gas Sudopressure Dikurang Ini Real gas Sudopressure W Oke Diputar-putar Aljabar linear Diputar-putar Jadinya Seperti ini Gampangnya Simbol Ini Adalah Tekanan It Is Pressure Actually Tapi Sudopressure Ya Tekanan Yang Semu Atau Real gas Sudopressure Tapi Di bayangan Kita Ini Sama Dengan Tekanan Oke Tapi Agak Sedikit Beda Ini Modifikasi Ini Sudopressure Tapi Di bayangan Kita Supaya Kita Paham Dia Adalah Pressure Oke Seperti itu Nah Sama Di Modif-modif Lagi Putar-putar Sampai Dapat Bentuk Yang Paling Berguna Yang Paling Useful Untuk Kita Dan Kita Dapatkan Yang Ini The Most Useful Term Untuk Kita Pakai Dalam Perhitungan Kita Oke Jadi Saya ingin Supaya Konsepnya Kita Paham Jadi Intinya Semua Panjang Lebar Konseptualisasi Gambar-gambar Tadi Diskusi Radial Flow Darcy Hukum Darcy PVT Equation Of State Penurunan Akal Kulus Yang Panjang-panjang Bermuara Semuanya Di Sini Ini Yang Paling Kita Butuhkan Ini Yang Kita Perlukan Sebagai Engineer Karena Engineer Akan Selalu Ditanya Berapa Laju Alirnya Kalau Kita Fracturing Berapa Laju Alirnya Kalau Kita Azidizing Berapa Laju Alirnya Kalau Kita Pasang Artificial Lift Berapa Laju Alirnya Kalau Kita Drilling Seperti Biasa Aja Berapa Laju Alirnya Jadi It's All About Laju Alir Atau Q Oke Kita Harus Bisa Menghitung Itu Makanya Melihat Flow Regime Melihat Compressibility Bermuara Kesini Oke Nah Ini Bisa Kita Plotkan Oke Karena Persamaan Matematika Persamaan Matematika Selalu Bisa Kita Visualisasikan Bisa Kita Representasikan Dalam Bentuk Plot Plotnya Kira-kira Seperti Ini Oke Kita Utak Atik Dulu Yang Ini Bentuk Yang Ini Kita Utak Atik Supaya Menjadi Bentuknya Seperti Ini Atau Menjadi Persamaan Linear Ini Huruf W Ini Sama Dengan W Ditambah Something Oke Jadi Bisa Kita Masukkan Kita Plot Jadinya Seperti Ini Nanti Sebagai Engineer Kita Bisa Bekerja Dengan Dua-duanya Kita Bekerja Dengan Persamaan Kita Bekerja Dengan Grafik Jadi Harus Terbiasa Dengan Dua-duanya Jadi Kita Bisa Menggambar Profile Tekanan Sudopressure Dari Radius Satu Sampai Radius Yang lain Dengan Catatan Sumbu X Adalah LEN R Per RW Oke Nah Ini Masih Disama Cuman Kita Pengen Memodif Sedikit Sampai Kita Dapat Sampai Kita Masukkan Sudopressure Atau Kita Masukkan Average Reserve War Pressure Instead Of External Pressure Simbol E Kita Ganti Dengan Simbol R Atau Average Pressure Oke Jadi Kira-kira Seperti Itu Kita Dapatkan The Most Useful Equation Adalah Ini Untuk Gas Oke Jadi Tadi Kita Udah Bahas Untuk Incompressible Liquid Untuk Incompressible Fluid Kita Udah Ada Persamaannya Untuk Gas Kita Pakai Yang Ini Oke Nah Kembali Kenapa Harus Ada Simbol Seperti Ini Trisula Ini Itu Adalah Namanya Real Gas Sudopressure Oke Kenapa Ada Itu Itu Memang Sudah Alam Kondisinya Seperti Itu Hubungan Untuk Gas P Viskositas Dan Z Memang Seperti Itu Perlakunya Jadi Harus Kita Akomodasi Di Dalam Equation Kita Nah Disini Diskusinya Nilai Dari 2 P Dibagi Rho G Dikali Z Itu Kita Bisa Hitung Menjadi Several Values Berdasarkan Tekanannya Kayak Gitu Ya Then Tekanan Ini Simbol Yang Ini Suku Yang Ini Kita Plot Terhadap Tekanan Pada Skala Cartesian Dan The area Under the curve Is calculated Either Numerically Atau Graphically Jadi Kita Bisa Hitung Area Di bawah Kurva Itulah Nilai Dari Pseudopressure Where The area Under The curve From P Sama dengan No To Any Pressure P Refresence The value Of Rho G Corresponding To P Nah Jadi Kira-kira Seperti Ini Plot Dari Real Gas Pseudopressure Jadi Kalau Apa Namanya Ini Sama Dua Paper Rosette Yang Ini Oke Kalau Yang Kanan Sudopressure Ini Adalah Pressure Jadi Kita Akan Pakai Ini Untuk Perhitungan Real Gas Sudopressure Kita Oke Nah Sekarang Kita Butuh Approximasi Gitu Ya Karena Ya Basically Kita Gak Terlalu Terbiasa Banget Pakai Integral 2P Dibagi Rho G Dikali Z Kita Gak Terbiasa Jadi Kita Perlu Approximasi Nah Approximasinya Jadi Ada Beberapa Step Yang Pertama Kalau Kita The exact Gas Flow rate As expressed By the Different Forms Of Darcy's Law Can Be Approximated By Removing The Term 2P Rho G Outside Integral S Constan Nah Jadi Sebenarnya Kalau yang Ini Itu bisa Jadi Konstan Jadi Bisa Dikeluarkan Dari Integral Oke Kalau Dia Dikeluarkan Dari Integral Nanti Integralnya Ini Akan Jadi Lebih Sederhana Hal Itu Bisa Kita Lakukan Kalau Tekanan Reservoir Di Bawah 2000 PSI Oke Jadi Stepnya Kita Kira-kira Seperti Ini Ini Original Form Oke Original Form Kita Bentuk Dulu Kayak Gini Kita Ekspansi Kita Ubah Bentuk Yang Trisula E Ini Menjadi Bentuk Sebenarnya Yaitu Ini Bahwa Dia Adalah Integral 2P Roge Z DP Sementara KH Kita Pinggirkan 1422 T Len RW Len E Per RW Kita Pisahkan Ke kiri Kita Masukkan Dalam Kurung Bracket Jadi Kita Ngurus Fokusnya Di Yang Kanan Aja Nah Tadi Kita Asumsikan Di Bawah 2000 PSI Jadi Kalau Sumur Kita Atau Reservoir Kita Tekanannya Di bawah 2000 PSI Saya Bisa Anggap 2P Roge Z Ini Konstanta Angka Yang Konstant Kalau Konstanta Bisa Keluar Integral Kita Bisa Keluarkan Integral Sehingga Integral Kita Hanya Integral D P Integral D P Adalah P Jadi Integral Dari Differential Pressure Integral Ketemu Differential Akan Kembali Nilainya Jadi Integral Dari DP Adalah P Itu Kita Dapatkan Disini Sebentar Ya Oke Sebentar Oke Nah Jadi kita Dapat P Kita Masukkan PE Dengan PWF Oh Oh Sorry Jadi Yang keluar Ini Dua Dua Rho Z Keluar Jadi Sisa Integral PDP Oke Integral PDP Integral PDP Setelah Kita Integrasi Akan Dapat Ya Seperti Ini Gitu Ya Ada Angka Kuadratnya Seperti Itu Jadi kita Dapat Final Form Seperti Ini Atau Semoga Tidak Terlalu Makan Banyak Waktu Ya Kalau Kita Lakukan Integrasinya Kalau Ini Kayak Gini Kita Lakukan Jadi Q Adalah Something Gitu Ya Yang Dalam Kurung Integral Integral PWF PE Dalam Kurung Ini DP Oke Ini Dua P Dibagi Ini Rho Saya Bikin M M Dikali Z Kan Kayak Gini Bentuk Sebederhananya Ini Anggap Konstanta C Jadi Yang Dalam Kurung Ini Saya Sebut C Nah Sekarang Saya Pengen Apa Namanya Mengintegrasi Yang Ini Dengan Catatan Saya Asumsi Kalau Tekanan Di Bawah 2000 Saya Bisa Keluarkan 2 MZ Keluar Karena Dia Konstant Berarti Ini Kita Ubah Menjadi Ini Dikali 2 Dibagi MZ Oke Ini Jadi Hilang Ini Jadi Hilang Basically Kayak Gini Saya Dapat Oke Integral Dari Integral Dari P E PWF Kan Sudah Gampang Integral Dari P DP Adalah Setengah P Kuadrat Oke Jadi Disini Kalau Kita Integral Kita Kali Dulu Setengah Tengah 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 Dari P P Kuadrat Oke Jadi Ini Hilang Oke Setengah P Kuadrat Ya Kalau Setengah P Kuadrat Tinggal Kita Masukkan Dengan Catatan Simbol Di Sungu Apa Namanya Ada Simbol Agak Susah Simbol Ya Intinya Gini P Kuadrat Tapi Batasnya Adalah PE Dengan PWF Artinya Langsung Kita Masukkan Di Disini Ya PE Kuadrat Dikurang PWF Kuadrat Oke Sudah Kegambar Sudah Makin Tercipta Bentuknya Tapi Lihat Kita Ada Seper Dua Dan Di Dalam Sini Ada Dikali Dua Artinya Dia Saling Meniadakan Ini Kita Tembak Boom Nah Jadi Q Sekarang Adalah Something Di Dalam Kurung Dikali PE Kuadrat Dikurang PWF Kuadrat Itulah Yang Kita Dapatkan Di Sini Dimana Rho GZ Masuk Di Penyebut Oke Untuk PE Kuadrat PWF Kuadrat Masuk Di Pembilang Nah Inilah Bentuk Yang paling Kita inginkan Jadi Ketika kita Ngebor Sumur eksplorasi Sumur gas Kita tahu Semua parameter ini Permeability Tebal Temperatur Viskositas Gas Tekanan Itu Kita Bisa Hitung Laju Alir Sumur Kita Entah Dia Berapa 2 juta Standard Cubic Fit per day Atau Berapa Itu Tinggal Kita Hitung Saja Dengan Simulator Kita Atau Dengan Model Kita Atau Dengan Kalokulator Biasa Yang penting Kita Punya Persamaan Seperti Ini Asalkan Kita Yakin Dia Adalah Radial Flow Artinya Kalau Sumur gas Saya Di Fracturing Which Is Tidak Radial Flow Kita Pakai Pinjem Rumus Rumus Lain Rumus Linear Flow Jadi Ada Kategorinya Kalau Dia Radial Flow Kita Pakai Rumus Ini Kalau Dia Linear Flow Fracturing Kita Pakai Rumus Yang Lain Oke Tadi Itu Radial Flow Dengan Single Phase Fluid Oke Jadi Aliran Radial Tapi Single Phase Nah Sekarang Kalau Dia Apa Namanya Multi Phase Itu Sama Aja Actually Sama Aja Tapi Kita Sekarang Consider Apa Yang Namanya Effective Permeability Effective Permeability Untuk Masing Masing Fasa Adalah KRO KR Atau Relative Permeability Dikali Absolute Permeability Jadi Misalnya Kayak Gini KO Adalah KRO Dikali K KW Adalah KRW Dikali K KG Adalah KRG Dikali K Bentuk Yang Lain Sama Oke Tinggal Kita Ganti Aja K Yang Tadi Kita Pakai Dari Tadi Gitu Ya Dengan KRO Atau KR Dikali Absolute Permeability Absolute Permeability Dapat Dari mana Dapatnya Dari Eksperimen Core Analysis Permeability Permeability Yang Kita Dapatkan Dari Core Analysis Itu Absolute Permeability Baru Situ Sudah Dapat Absolute Permeability Kita Perlu Mencari Relative Permeability Semoga Teman-teman Sudah Pelajari Di Rock Fluid Rock Property Rock And Fluid Property Disitu Kalian Pelajari Relative Permeability Relative Permeability Akan Berubah Tergantung Pada Saturasi Fluidanya Ada Saturasi Minyak Saturasi Gas Saturasi Water Relative Permeability Juga Akan Berbeda Gitu Ya Tapi As far As the Form Itu Sama Gitu Ya Mirip Tinggal Ini DPDR Perlu Kita Pecahkan Lagi Karena DPDR Ini Masih Differential Equation Gitu Kalau Dia horizontal Radial Maka Pakai DPDR Tapi Kalau Dia horizontal Dan Linear Maka Pakai DPDX Ya Karena Ya Cuman Beda Skala Aja Kalau Linear Kita Ngomongnya XYZ Kalau Radial Kita Ngomongnya R Terus Z Dan Theta Oke Ini Juga Pengembangannya Aja Kita Kembangkan Dikit Menjadi Seperti Ini Dan Kita Berujung Kepada Persamaan Yang Bentuknya Sebenarnya Sudah Kita Lihat Tadi Di Awal Yang Yang Penting Kita Tinggal Ganti K Menjadi K Dikali KRO Untuk Masing Fasa Gitu Ya Ini Juga Ya Sedikit Saja Gitu Ya Sedikit Tambahan Saja Gitu Ya Bahwa Kita Bisa Mendapatkan Parameter Parameter Lain Gitu Supaya Kita Lebih Apa Namanya Banyak Sebenarnya Analisa Atau Diskusi Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Parameter Parameter Lain Misalnya Kita Buat WOR Atau Water Oil Ratio Tinggal Q W Dibagi Q O WOR Juga Bisa Kita Dapatkan Dari Sigi Relative Permeability Dengan Persamaan Ini GOR GOR Dan GOR Juga Sama Bisa Langsung Kita Dapatkan Dari Laju Alir Kalau GOR Berarti Gas Oil Ratio Atau Bisa Kita Prediksi Dengan Data Ini Relative Permeability Fiscosity Dan BO Yang Kita Dapatkan Dari Core Analysis Dan Fluid Analysis Nah Tadi Itu Semuanya Adalah Steady State Flow Semuanya Adalah Steady State Flow Oke Yang Lebih Sering Mungkin Ketika Kita Lakukan Well Testing Adalah Unsteady State Flow Atau Transient Flow Oke Jadi Keep in Mind Semua Yang Kita Bahas Tadi Masih Steady State Flow Atau Adalah Aliran Yang Kita Dapat Ketika Tekanan Konstan Sepanjang Waktu Dan Di Seluruh Daerah Reservoir Tekanan Stabil Kenapa? Karena Let's Say Punya Ada Water Float Atau Disupport Oleh Aquifer Yang Cukup Kuat Sehingga Tekanan Stabil Sekarang Kita Masuk Ke Unsteady Atau Transient Flow Sebelum Kita Masuk Apakah Ada Yang Mau Bertanya I Know It's Quite Difficult Ya Kompleks Gitu Tapi Namanya Penurunan Rumus Dimana-mana Pasti Kayak Gini Oke Basically Sebagai Engineer Yang Paling Kita Pedulikan Adalah Rumus Sebenarnya Yang Paling Kita Pedulikan Adalah Ini Gitu Ya Tapi Ya Kalau Semua Engineer Hanya Peduli Rumus Bisa-bisa Konsepnya Hilang Semuanya Ter Ter Makan Waktu Gitu Karena Semua Orang Pedulinya Cuman Rumusnya Aja Gitu Gak Tau Dia Dari Mana Asalnya Gitu Gak Boleh Juga Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jangan Sampai Rumus Gas Kita Pakai Sumur Minyak Atau Rumusnya Minyak Kita Pakai Sumur Gas Atau Rumusnya Reservoir Yang Ada Waterflot Kita Pakai Langsung Di Reservoir Yang Tidak Ada Waterflot Atau Rumusnya Fracturing Kita Pakai Mentah Untuk Sumur Yang Tidak Fracturing Tidak Boleh Kita Harus Tahu Rumus Itu Didapatkan Pada Kondisi Apa Apakah Kondisi Radial Atau Linear Apakah Pada Kondisi Steady State Atau Transient Apakah Pada Kondisi Liquid Atau Boleh Kita Pakai Gas Gitu Jadi I hope That's Clear Oke Kita Lanjut Kita Masuk Ke Transient Flow Atau Flow Regime Yang Kita Dapatkan Di Awal Kita Memberikan Gangguan Atau Gelombang Tekanan Di Awal Ini Biasa Terjadi Kita Ketika Kita Buka Sumur Jadi Awalnya Kondisinya Di Dalam Reservor Itu Static Semuanya Equilibrium Tidak 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 Gangguan Tidak Ada Gelombang Tekanan Ibaratnya Kolam Tenang Tidak Ada Batu Yang Dibuang Belum Beriak Riak Tapi ketika Sumur Saya Buka Seketika Akan Ada Hisapan Dari Dasar Sumur Menghisap Fluida Fluida Dari Sekitarnya Di area Reservoir Dan Akan Tercipta Flow Atau Aliran Ketika Tercipta Aliran Terciptalah Pulse Atau Gelombang Tekanan Gelombang Tekanan Akan Merambat Menyebar Makin Lama Makin Besar Sampai Dia Bertemu Batas Batas Reservoir Selama Dia Belum Bertemu Batas Batas Reservoir Itu Kita Sebut Transient Flow Jadi Kira-kira Seperti Ini Awalnya Shut-in Sumur Tidak Ada Operasi Tidak Ada Aliran Tekanan Semuanya Rata PI Di Seluruh Area Reservoir Oke Ketika Saya Buka Sumurnya Akan Tersipta Aliran Akan Ada Rambatan Gelombang Tekanan Yang Direpresentasikan Dengan Garis-garis Ini Jadi Tekanannya Merambat Makin Makin Lama Makin Besar Dari T1 T2 T3 T4 T5 Makin Lama Makin Lebar Radiusnya Oke Sebenarnya Ada dua Approach Kita bisa Asumsikan Laju Alirnya Konstan Atau 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 Kita bisa Pakai Tekanan Dasar Sumurnya Konstan Gitu Ya Akan Ada Sedikit Bentuk Perbedaan Bentuk Dari Perambatan Gelombangnya Oke Nah Radius R1 R2 R3 R4 R5 Itu adalah Kita sebut Radius Investigasi Dimana Seolah Sumur Saya Atau Gelombang Tekanan Saya Menginvestigasi Area Reservoir Jadi Misalnya Saya sudah Berproduksi Sekian Lama Sehingga Radius Pengurasan Saya Atau Radius Investigasi Saya Mencapai R5 Pada Waktu T5 Let's say T5 Ini Misalnya 5 Hari Dari Sekarang Ini Saya Sebut T Setelah 5 Hari T5 Radius Pengurasan Saya Yang Radius Investigasi Saya R5 Jadi Saya Bisa Menganalisa Area Sejauh R5 Saya Bisa Mendapatkan Nilai Permeability Saya Bisa Mendapatkan Nilai Productivity Di 5 Jadi Sejauh Mana Saya Mendapatkan Radius Investigasi Saya Bisa Menghitung Atau Memprediksi Karakteristik Reservoir Di Sekitar Situ Dengan Persamaan Persamaan Matematika Yang Nanti Akan Kita Bahas Oke Jadi Ini Juga Sama Jadi Intinya Ini Semuanya Kondisi Transient Kenapa Karena Kita Belum Membentur Re Jadi Re Disini Tapi Perambatan Gelombang Tekanan Kita Belum Membentur Atau Mencapai Re Oke Nah Sekarang Kita Harus Membahas Dulu nih Tentang Transient Flow Itu Sendiri Kita Mencoba Menurunkan Rumus Jadi Ini Pentingnya Dua Minggu Ini Kita Menurunkan Sampai Mendapatkan Rumus Oke Basicnya Untuk Transient Flow Kita Punya Let's Say Disini Something Bisa Reservoir Bisa Area Reservoir Atau Bisa Queue Atau Bisa Core Maksud Saya Maaf Melewati Daerah Berpori Ini Region Berpori Ini Kita Masukkan Aliran In Dan Out Oke Kalau Kita Punya Steady State Flow Aliran Steady State Atau Flow Regimen Steady State In Sama Dengan Out Sama Ada Kesetimbangan Kalau Steady State Flow Kalau Aliran Transient In Dengan Out Tidak Akan Sama Tidak Akan Sama Pada In Sama Dengan Out Akan Ada Terjadi Akumulasi Di Daerah Sini Sehingga In Tidak Sama Dengan Out Kalau Steady State Masuk 100 Keluar 100 Kalau Transient Masuknya Bisa 100 Keluarnya Bisa 80 Maka Disini Ada Akumulasi Tersimpan Disini 20 Jadi 100 Keluar 80 Tinggal Dalam Atau Terakumulasi Di dalam Sebesar 20 Jadi Bedanya ya Steady State Flow Apa sih Dengan yang Unsteady State Gampangnya Kayak Compressibility Equation Itu Adalah Kesetimbangan Atau Kekalan Masa Material Balance Kita Juga Perlu Transport Equation Atau Aliran Atau Persamaan Transport Which Is Darcy's Flow Hukum Darcy Kita Juga Perlu Compressibility Equation Kita Butuh Sedikit Equation Of State Untuk Mendapatkan Compressibility Karena Kita Perlu Banget Compressibility Entah Incompressible Compressible Atau Slightly Compressible Oke Kemudian Ya Karena Kita Ber Apa Namanya Karena Kita Bicara Tentang Apa Namanya Differential Equation Dan Atau Lebih Tepatnya Partial Differential Equation Kita Butuh Initial Condition Dan Boundary Condition Oke Karena Kita Bicaranya Sekarang Dua Faktor Apa Namanya Pressure Atau Jarak Dengan Waktu Oke Jadi Saya Pengen Refresh Dikit Ke kalian Supaya Kita Satu Frame Ada yang Namanya Ordinary Partial Ordinary Div Equation ODI Ini Kalau kita Ngomongnya Tekanan DPDR Oke Jadi Simpelnya Kayak gitu Ini Bicaranya Apa sih Sir DPDDR Ini Apa sih Kita Bicara Kalau Kondisinya Gini Maka P Is Only A Function Of R Ya Artinya Ini Yang kiri Bahasa Matematika Yang kanan Bahasa Bahasa Kita Sehari-hari Tekanan Adalah Fungsi Dari Jarak Atau Tekanan Akan Berubah Ketika Lokasi Berubah Oke Karena Tekanan Adalah Fungsi Dari Jarak Semakin Jauh Tekanan Beda Semakin Dekat Tekanan Beda Jadi Itu Kita Sebut Ordinary Differential Equation Kenapa Karena P Is Only Function Of Satu Parameter Atau R Satu Variable Aja Tekanan Hanya Dipengaruhi Oleh R Lokasi Atau Jarak Tapi Ada Juga Yang Namanya Partial Differential Equation Oke Kalau Kalau ODE Solusi Simple Gampang Istilahnya Yang tinggal Tadi Integral DPDR Berapa Integral Gampang Satu Kali Integral Udah Selesai Mau Dia ODE Orde Satu Atau Orde Dua Itu Gampang Kalau Orde Differential Equation Dia Perlu Solusi Simple Membutuhkan Boundary Condition Boundary Condition Apa Misalnya Tadi Yang Tadi Saya Simbolkan Dengan Integral Gitu Ya Integral Misalnya Ini Misalnya Kayak gini Saya punya Ordinary Differential Equation Let's Say Ini Blah 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 Apapun Doesn't matter Nah Kalau Dari Sini Boundary Boundary Condition Adalah PE Dengan PWF PE Dengan PWF Artinya Kondisi Di Dua Titik Kondisi Di Dua Boundary Boundary Satu Kondisinya PE Boundary Dua Kondisinya PWF Itu Gampang Kalau Kita Punya Steady State Flow Atau Sudho Steady State Flow Gampang Karena Kita Nggak Bermain Dengan Waktu Nah Kalau Di Transient Flow Kita Akan Bermain Dengan Waktu Oke Jadi Disini Kita Buat Persamaan Kayak Gini Nggak Bisa Pakai Ordinary Lagi Tapi Udah Partial Karena Ada Dua Parameter Jadi Kita Harus Nggak Pakai D Lagi Tapi Kita Pinjam Dau Nah Kalau Kondisi Seperti Ini Kita Nggak Boleh Bilang D Dau P Dau R Saja Kita Harus Bilang Dau P Dau R Pada Kondisi Tekanan Konstan Harus Kita Bilang Pada Kondisi Tekanan Konstan Atau Dau P Dau T Pada Kondisi R Konstan Jadi Kalau Kondisi Yang Kiri Pada Waktu Yang Sama Saya Pindah Dari R Satu Dengan R Dua Tapi Kalau Yang Kanan Pada Titik Yang Sama Saya Pindah Dari T Satu Ke T Berikutnya Nah Pada Kondisi Kayak Gini Tekanan Tidak Hanya Fungsi Dari R Tapi Tekanan Fungsi Dari T R Dan T Sekarang Ada Dua Variable Ada R Ada T Nah Jadi Tekanan Adalah Fungsi Dari Jarak Dan Waktu Pindah Jarak Beda Tekanan Pindah Waktu Beda Tekanan Tekanan Akan Berubah Ketika Lokasi Berubah Waktu Berubah Atau Keduanya Solusinya Solusinya Susah Susah Solusinya Perlu Teknik-teknik Matematika Yang expert Yang lebih Advanced Disini Membutuhkan Boundary Condition BC Dan Initial Condition BC Boundary Condition Untuk Menjawab Yang Jarak Untuk Yang Dou P Dou R Untuk Memecahkan Dou P Dou R Dia butuh Boundary Condition Tapi Untuk Memecahkan Dou P Dou T Dia butuh Initial Condition Atau Kondisi Mula-mula Oke Kebayang ya Kalau Waktu Dou P Dou T Butuh Initial Condition Kondisi Mula-mula Kalau Jarak Atau Lokasi Which is D-P-D-R D-O-P-D-R Dia butuh Kondisi Batas Jadi ada Kondisi awal Atau kondisi Mula-mula Ada kondisi Batas Jadi Hopefully Itu Sudah Meng-clearkan Semuanya Karena Yang namanya Engineering Itu actually Nggak bisa Lepas dari Differential Equation Jadi kalau Konsepnya Tentang Differential Equation Tidak Tidak Kuat Kemana-mana Kita Nggak Bisa Betul-betul Mengetahui Kondisi Persamaan Tersebut Nah Sekarang udah Clear nih Saya harap Sudah clear Antara ODE Dengan PDE Nah Untuk Transient Flow Kita selalu Membahas Tentang PDE Kenapa? Karena Ada jarak Ada waktu Oke Nah Sekarang kita Kembali lagi Ke Persamaannya Nah Kita berangkat Dulu dari Material Balance Atau Mass Balance Atau Kekalan Masa Satu Persamaan Untuk Mengkonstruksi Transient Flow Equation Nah Kalau yang ini Kan gampang In Sama dengan Out Atau In Sama dengan Out Plus Akumulasi Atau lebih tepatnya Gini ya In Tidak sama dengan Out Atau In Sama dengan Out Plus Akumulasi Akumulasi Nah Kalau ini kan gampang nih Kalau kita cuman Bahasanya bahasa general In Sama dengan Out Plus Akumulasi Kalau ditanya In Itu apa Out Itu apa Akumulasi Itu apa Pada kondisi Radial Flow Jawabannya adalah Ini In Itu adalah Mass Entering Volume Element During Interval DT Delta T Out Itu ini Akumulasinya Itu yang ini Nah Kita hanya akan Mengobservasi Karena kita bicara Differential Equation Kita membahas Very small Volume Element Jadi disini Adalah Volume Element Disini Misalnya kita punya Zona Reservoir Tapi saya Hanya Analisis Element Yang DR Saja Yang kecil Yang sangat tipis DR Jadi saya Adalah Delta T Dental 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 T Itu Mas masuk Masa masuk Volume Element yang ini Masa masuk Segini Masa keluar Sama 2 Dental T Terjadi pada Dental T Selama delta T Maka Akumulasinya Adalah yang ini DV Dx Blablabla Dx Blablabla Oke Hopefully ini bisa kalian Turunkan sendiri ya Gitu ya Nanti kalau ada yang kurang Paham Silahkan Bertanya Kita akan bahas Mengapa Masa In Adalah Delta T Dx A Dx V Dx Rho Tapi atau Kalau mau lebih Gampangnya Saya coba Sedikit Saja Membahas Jadi kita ini Bicara tentang Masa Laju alir Masa Masa Adalah Volume Dx Densitas Oke Volume Dx Densitas Densitasnya Kita tahu Volume Itu bisa kita Dapatkan dari Area Dx Velocity Itu kita akan Dapat Volumetric Rate Gitu ya A dikali V Volumetric Rate Volumetric Rate Dikali Delta T Kita akan Dapatkan Volume Jadi beda ya Ada Volumetric Rate Ada Volume Kalau A Dikali V Itu adalah Volumetric Rate Volumetric Rate Dikali Delta T Akan Kita dapat Volume 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 Dikali Density Adalah Masa Jadi kita dapat Mass In In itu apa? In adalah Masuk Di mana kita Masuk? Kita masuk Pada R Plus Delta R Jadi disini Adalah R Titik Titik ini Adalah R Titik ini R Kita masuk Dari Luar Kita masuk Dari R Plus Delta R Oke Jadi Semoga Udah bisa Tergambar Nah Kalau Out Juga Sama Gitu ya Kalau Out Maka Out Terjadi Di R Gitu ya Dengan Catatan Sekarang Volume Nya Gitu ya Volume Nya Sama Kita Mainkan Juga Seperti Ini Kita Otak Atik lah Kalau tadi Kita ngomongnya A ya Kalau A Itu kan Kita jabari Menjadi 2P R DR Dikali H Oke Makanya Kita Dapetin Seperti ini Kalau Out Juga Seperti Ini Tinggal Tadi Ini Itu R Plus DR Out Itu Adalah R Saja Akumulasi Juga Gampang Ya Volume Kita Berangkat Dari Volume V Sama Dengan PR Kuadrat Area Dikali Ketebalan H PR Kuadrat H Itu adalah Volume Tapi Kalau kita Bicara Tentang Apa Namanya Akumulasi Maka Kita perlu Buat DV DR Kita Turunkan PR Kuadrat H Kalau kita Turunkan Terhadap R Kita Dapatkan 2 PR H Oke Tinggal Kita Oke Kalau kita Mau Akumulasi Kita tinggal Ganti aja Suku Yang ini Jadi Seperti itu Untuk Mendapatkan Equation Kita Kembali Ke Material Balance In Dikurang Out Sama Dengan Akumulasi Kita Dapatkan Bentuk Seperti Ini Oke Ya Ini Kita Masuk Ke Modif Modif Pangkas Pangkas Pindahin Putar Balik Dapatlah Kita Yang Namanya Continuity Equation Ini Merupakan Salah Satu Equation Yang Paling Penting Karena Ini Mencerminkan Kekekalan Masa Di Dalam Reservoir Tidak Ada Masa Yang Hilang Selama Aliran Terjadi Oke Jadi Wajar Karena Kekekalan Masa Itu Adalah Hukum Alam Hukum Alam Itu Harus Kita Masukkan Kedalam Equation Aliran Kita Flow Equation Kita Oke Kita Dapatkan Differential Equation Yang Kita Sebut Continuity Equation It Doesn't Matter Ini Tidak Akan Masuk Jadi Rumus Ini Cikal Batal Rumus Tapi Ini Bukan Rumus Oke Kita Dapatkan Persamaan Continuity Equation Atau Kalan Masa Persamaan Continuitas Dimana Fluida Itu Ketika Mengalir Akan Continue Tidak Ada Putus Tidak Ada Hilang Masa Itu Akan Continue Terus Itu Maksudnya Continuity Equation Oke Nah Setelah Kita Dapat Continuity Equation Kita Masukkan Darcy Slow Kita Masukkan Hukum Darcy Kedalam Sini Caranya Gimana Kita Masukkan Hukum Darcy Ya Tinggal Kita Masukkan Di bagian Velocity Oke Teman-teman Tau Darcy Slow Hukum Darcy Itu Bisa Kita Cerminkan V Sama Dengan Blablabla Permeability Blablabla Jadi Kita Bisa Ganti Velocity Disini Dengan Hukum Darcy Ya Hukum Darcy Mengatakan V Sama Dengan Something 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 K Per Mu Do P Do R Tinggal Kita Substitusi Kedalam Equation Tadi Dan Kita Dapatkan Seperti Ini Oke Ini Tinggal Teman-teman Bisa Lihat Di Record Nanti Kalian Pelajari Sendiri Penurunannya Kita Kombinasikan Persamaan Tadi Continuity Equation Dengan Hukum Darcy Kita Combine Kita Dapatkan Yang Atas Kita Kembangkan Right Hand Side Jadi RHS Ini Adalah Right Hand Side Atau Sisi Kanan Saya Mau Ekspansi Oke Do Do T Dari Porosity Dikali Densitas Saya Bisa Kembangkan Menjadi Seperti Ini Porositas Dikali Do Do Rho Do T Ditambah Rho Dikali Do Porosity Dibagi Do T Ingat Bahwa Compressibility Dari Formation Adalah Seperti Ini Kalau Kita Melihat Bentuk Satu Dibagi Porosity Dikali Do Porosity Dibagi Do P Itu Adalah Compressibility Dari Formation Oke Terus Kita Mainkan Saja Dengan Chain Rule Gitu Ya Dengan Hukum Chain Chain Rule Teman-teman Bisa Pelajari Dari Kalkulus Do 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 Porosity Dibagi Do T Itu Sama Dengan Do Porosity Per Do P Dikali Do P Do T Ini adalah Strategi Matematikanya Strategi Kalkulusnya Dapat 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 Ini Kita Kita Lanjut Kita Bahas Ke Titik Sini Ya Intinya Kita Perlu Menganalisa Lagi Masing-masing Asumsi Kita Misalnya Asumsi Kita Adalah Aliran Laminar Oke Akan Ada Konsekuensinya Dan Juga Kita Mengasumsi Misalnya Compressible And Slightly Compressible Fluid Maka Akan Ada Konsekuensinya Dalam Hal Kompressibilitasnya Oke Intinya Ini adalah Persamaan Yang General Yang Harus Kita Modifikasi Tergantung Aliran Kita Entah Aliran Radial Turbulen Atau Alirannya Bagaimana Nah Lanjut Gitu ya Kalau kita Asumsikan Permeabilitasnya Konstan Fiskositasnya Konstan Oke Maka kita Bisa Mendapatkan Seperti Ini Jadi Konstan K Mu Dia bisa Keluar Dari Persamaan Diferensial Yang Ini Jadi K Mu Keluar Dari Dalam Kurung Masuk Kedalam Bracket Oke Jadi Yang Partial Diferensial Equation Tinggal Bagian Yang Ini Oke Kita Ekspansi Bagian Yang Ini Kita Expand Kita Dapatkan Fase Yang Ini Oke Kita Pakai Chain Rule Kita Dapatkan Seperti ini Kita Mainkan Kita Modif Kita Bagi Dengan Densitas Kita Dapatkan Seperti ini Dan Kita Kita Ingat Bahwa Definisi Compressibility Adalah Satu Per Rho Dho Rho Dibagi Dho P Kita Ingat Kita Substitusikan Balik Kita Dapatkan Seperti Suku Suku Ini Yang C Dikali Dho P Dho R Square Kuadrat Yang Bagian Yang Ini Itu Consider Very Small Karena Compressibility Itu Kecil Something Yang Small C Itu Kecil D P D R Dho P Dho R Itu Kecil Dikuadratkan Pula Jadi Very Small Jadi Suku Yang Ini Tumbang Kita Dapatkan Bentuknya Jadi Seperti Ini Oke Kita Definisikan Kompressibilitas Total Adalah Kompressibilitas Fluida Plus Kompressibilitas Formation Kita Dapatkan CT Supaya Lebih Simple Masukkan Lagi Sampai Kita Dapatkan Seperti Ini Ini Adalah Persamaan Difusif Equation Which Is One Of The Most Important Equation In Petroleum Engineering Oke Inilah Cikal Bakal Asal Muasal Semua Aliran Di Dalam Reservoir Didefinisikan Dengan Persamaan Ini Gitu Ya Entah Dia Transient Atau Pseudo Steady State Inilah Asal Muasalnya Gitu Jadi Ketika Tekanan Berubah Terhadap Lokasi Dan Tekanan Berubah Terhadap Waktu Inilah Persamaan Alirannya Oke Ya Tentu saja Ini belum bisa Kalau Istilahnya Masakan Ini baru Belum Matang Gitu Jadi Kalau Entah Dia Istilahnya Ini Mungkin Medium Rare Kalau Bahasa Stick Gitu Ya Atau Medium Belum Well done Belum Selesai Kenapa Karena Masih ada Partial Differential Ada Do P Do T Ada Do P Do R Yang Kalau Kita Masukkan Ke Kalkulator Ke Excel Atau Ke Software Dia Nggak Ngerti Karena Masih Differential Equation Jadi Supaya Supaya Mengerti Yang ini Bisa Kita Pakai Di Dalam Komputasi Kita Perlu Melakukan Mencari Solusi Dari Persamaan Differential Equation Yang Kita Lihat Ini Si Devosivity Equation Oke Basically Mungkin Sudah Terlalu Ini ya Ya Intinya Kita Dapatkan Dulu Yang Ini Kita Stop Dulu Untuk Minggu Yang Ini Karena Ini Sudah Very Very Crowded Gitu Ya Diskusi Kita Lumayan Banget 98 Halaman Slide Untuk Mencari Persamaan Difusivity Ini Oke Jadi Teman-teman Lihat ya Kalau kita Mencoba Membahasakan Ini Kita Bisa Bilang Tekanan Saya Tekanan Berubahasakan Di dalam Reservoir Dikendalikan Dikendalikan oleh parameter porosity, viscosity, dan compressibility, dan permeability, dan permeability, ini yang sisi yang disini ya Jadi Tekanan saya Jadi tekanan saya dikendalikan oleh parameter yang saya sebut barusan, dan tekanan saya akan berubah berdasarkan jarak atau R, serta berdasarkan waktu atau T Oke Kira-kira seperti itu pembahasan kita Untuk mendapatkan diffusivity equation Terima kasih